Pemirsa, polisi telah memeriksa terlapor dalam kasus dugaan pelecehan bermodus staycation di Bekasi. Rencananya polisi juga akan meminta keterangan dua saksi ahli untuk mengungkap kasus tersebut. Perkembangan terbaru mengenai kasus modus staycation untuk perpanjangan kontrak, kita tanyakan dengan Vena Akintan yang saat ini berada di Mapolres Metro Bekasi. Halo Vena. Ya, selamat sore Andro, Tisa dan juga Pemirsa. Artinya sampai dengan hari ini sudah ada empat orang yang telah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Bekasi berkaitan dengan adanya kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh karyawan di salah satu perusahaan di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat yang diduga ini karyawan ini sempat diajak oleh atasannya untuk staycation dengan iming-iming perpanjangan kontrak. Nah, empat orang yang telah dimintai keterangan oleh pihak penyidik Polres Metro Bekasi ini terdiri dari pelapor yakni karyawan berinisial AD, kemudian juga ada terlapor yang sebelumnya memang sempat dijadwalkan oleh pihak penyidik akan dibintai keterangan pada Kamis besok, namun ternyata ini terlapor telah terlebih dahulu mendatangi Polres Metro Bekasi dan juga memberikan keterangannya. Sementara dua orang lainnya ini merupakan dua orang saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami suatu tindak pidana. Nah, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari korban, salah satu dari saksi yang telah dimintai keterangan oleh penyidik ini merupakan rekan kerja dari korban berinisial AD ini, yang artinya bekerja di satu perusahaan yang sama dengan korban. Nah, belum dijabarkan lebih lanjut apa-apa saja hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik terhadap empat orang yang telah dimintai keterangan ini. Tapi yang pasti, Andro, Tisa, dan juga Pemirsa, ini penyidik ataupun pihak Polres Metro Bekasi, sampai dengan saat ini masih akan terus melakukan pendalaman, belum berani juga untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kasus ini, dan masih akan mendalami beberapa hal sebelum masuk ke dalam gelar perkara yang nampaknya juga akan direncanakan, dan juga dijadwalkan akan digelar berkaitan dengan kasus ini. Namun sebelum kegelar perkara, pihak penyidik Polres Metro Bekasi akan terlebih dahulu memintai keterangan dari sejumlah saksi ahli, rencananya akan ada dua saksi ahli yang akan didatangi dan juga dimintai keterangan oleh pihak penyidik, ini terdiri dari saksi ahli hukum pidana dan juga saksi ahli bahasa, dan dimintai keterangan terhadap dua saksi ahli ini berkaitan dengan KUHP, Andro Tisa dan juga Pemirsa, dan juga mendalami mengenai kalimat-kalimat yang sempat dilontarkan oleh terlapor maupun juga pelapor, ini juga nampaknya masih akan terus didalami oleh pihak penyidik Polres Metro Bekasi. Nah sampai saat ini juga belum ada jadwal resmi kapan gelar perkara akan digelar, karena sampai saat ini juga rencananya hari ini dan juga besok, ini tim penyidik masih akan memintai keterangan dua saksi ahli terlebih dahulu, sebelum pada akhirnya menjadwalkan adanya gelar perkara atas kasus ini, Andro Tisa dan juga Pemirsa. Nah informasi terakhir dari Polres Metro Bekasi setelah memintai keterangan terhadap pelapor yakni karyawan berinisial AD ini, kemarin sempat memberikan keterangannya kepada awak media bahwa dirinya ini sempat diberikan pertanyaan, sebanyak 35 pertanyaan oleh tim penyidik berkaitan dengan kasus ataupun ajakan yang dilontarkan oleh atasannya, hingga pada akhirnya pelapor ini sempat menolak ajakan dari atasannya dan harus menelan pahit bahwa dirinya harus tidak diperpanjang kontrak oleh atasannya karena menolak adanya ajakan staycation yang sebelumnya dilontarkan oleh atasannya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada korban berinisial AD dan korban juga melalui kekuasa hukumnya juga sempat mengatakan bahwa terlapor, terduga pelaku ini juga sempat menghubungi korban untuk meminta maaf dan berharap bahwa kasus ini bisa ditempuh melalui jalur damai. Belum ada informasi terbaru, lebih lanjut, tapi yang pasti tim penyidik dari Polres Metro Bekasi rencananya masih akan memintai keterangan dari korban AD ini untuk bisa mendapatkan informasi-informasi tambahan untuk pendalaman lebih lanjut atas kasus ini. Sementara demikian, Andro Tisa, laporan dari Polres Metro Bekasi nampaknya juga masih akan didalami dengan dua saksi ahli dan akan dijadwalkan gelar perkara dalam waktu dekat. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Fena Kintan atas laporan Anda langsung dari Bekasi, Jawa Barat.